Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihina sehingwa amalikin wajib Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya sampai juga pada diri saya Untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan OJR Yang selama ini saya lakukan selama satu bulan Bapak Soekanto RKD yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah luar biasa yang saya hormati Pada kali ini saya akan mempresentasikan Kegiatan OJR Program Kepala 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 Sekolah Saya Yadidaya, unit kerja SD Negeri TK05 Kejabatan Rosari, Kabupaten Prodes Perangkaian kegiatan selama kegiatan OJR Yang pertama adalah sosialisasi Kemudian ada workshop Yang ketiga, supervisi akademi Keempat telah mempelajar Yang kelima, kajian aspek manajerial Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan kajer Dan penyusunan itu sebetulnya dipipin Dari setiap minggu Satu kalimat dulu, berikutnya dua kalimat Nah yang terakhir baru satu buah belakuan Baru disusunan Kenapa harus kita melakukan yang namanya OJR Atau adanya tingkat penguatan itu sendiri Sebetulnya saya menganggap Bahwa kegiatan OJR ini adalah simulasi Simulasi apa? Simulasi ketika kita menjalankan tugas fungsi dan pokoknya Sebagai kepala sekolah nanti ke depan Untuk Bapak Ibu yang berada disini Mendapat giliran untuk mengikuti kegiatan penguatan Sehingga apa yang kita peroleh dari kegiatan guru penggerak Disini kita simulasikan Kemudian kita pernah kita jalankan Kita lakukan ketika kita melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah Ya, latar belakangnya sendiri Yang berdirjen GTK Yaitu nomor 65-65 BGT 2020 Tetap kompetensi dalam pengembangan profesi guru Ya, terdapat poin pembinaan secara berkelanjutan Bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah Maka dilaksanakan di kelas Kemudian kita lanjut Dan itu semua adalah kegiatan OJR Tujuan dan hasil dari kegiatan RTK ini Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi Kepala sekolah Kemudian kompetensi manajerian kepala sekolah Kompetensi pemirsaan kepala sekolah Dan juga pemirsa sekolah Berdasarkan rapor pendidikan Setiap kegiatan OJR Kemudian juga ada Nilai-nilai kewirausahaan Dan juga nilai kepala sekolah Kita sebagai kepala sekolah Yang mungkin bisa membimbing juga Menggambing bapak ibu guru Rekat kita di sekolah Untuk meningkatkan Untuk pendidikan sekolah kita Nah profil sekolah Kalau yang sudah maju sebelumnya itu Ada yang Bahkan sekolahnya berpilih sebelum Indonesia Merdeka Tapi menurut Pendiduran bapak saya Yang lahir sebelum Merdeka Sekolah itu jarak sekali Bahkan bapak saya itu sekolah Diajarnya OJPAN Orang Jepang asli Maka ketika ada Kos sekolah Sebelum Ibronesa Merdeka Sudah ada yang berdiri Berarti luar biasa Karena sekolah kami SD Negeri Negeri 05 itu Berdiri pada 1 Juni 1984 Di Dukung Kubang Ungur Desa Negeri 10 tahun disana Itu hanya ada 3 ruang Dan ruang Terkena Angin putih Beliau Berdasarkan Bersiara dari Warna Dukung Cilajah Karena yang sekolah disana Malah Orang Dukung Cilajah Karena di Kubang Ungur sendiri Sudah ada yang Akhirnya diregukan Bersiara Untuk diindahkan Lokasinya Ke Dukung Cilajah Dan dengan Apa namanya Keputang Raya Masyarakat Berdirilah Di 3 ruang kelas Di SD Negeri Negeri 05 Kemudian pada tahun 2016 Beruntung Dan sangat beruntung sekali Hadir SNP M4 Lohsari disana Banyak pejabat yang hadir Pada saat pendirian Di sebelah itu Sekolah Apa gudang ya Setelah diri Valentinasnya Kemudian banyak Korea yang ada Sekolah kayak gini Maka Barulah Ketika Bapak dan Selamat Allah Sebagai kelas-sekolah disana Bantuan-bantuan Bantuan datang Dan sampai Pada hari ini Kita sudah punya Serat dan Presenanya lengkap Buat ruang-ruang Buat ruang-ruang ada 6 Ruang-ruang ada 6 Ruang-ruang ada 1 Kemudian ruang perpustakaan Ada halaman sekolah Yang sangat luas Ada 2 lapangan Di bawah Di depan perpustakaan Ada lapangan poli Ada sepak bulan ini Di atas juga ada Halaman Anak-anak Senang Atau Ubacara Kemudian Terdapat ruang UKS Yang baru mendapat Bakun kemarin Di tahun 2022 Tambah lagi 4 jamban Sehingga Sudah lengkap Dan kita NBK juga Sudah menggunakan 15 Kron Untuk jumlah siswa sendiri Luar biasa Ada 75 Siswa Dengan 5 Buru kelas 2 Buru mata pelajaran Dan 1 Kepang sekolah Berarti Terkadang saya masuk Di kelas 5 Atau kadang Bergantian Dengan Buru Agama Karena ketika Saya Minta bantuan Buru olah Untuk mengajar Di kelas tinggi Beliau mengatakan Maaf Kemampuan saya Jadi saya Alikan Untuk buru Agama Islam Untuk mengajar Di kelas 5 Visi dan visi Visi dari NBK itu Mengusung Visi terutunya Insya Yang berakhlak Berprestasi Dan kreatif Dan visinya Disesuaikan Dengan visi Yang pertama Dalam Membukan Pengehatan Terhadap Ajaran Agama Yang diharu Sehingga Menjadi sumber Ahlak Yang melihat Dalam Berkikah laku Dan Kemudian Yang kedua Melaksanakan Belajaran Secara efektif Sehingga dapat Mengubahkan Kemampuan siswa Secara optimal Sesuai potensi Yang dihormati Siswa Nah Judul Selanjutnya Tentu Tentu Peningkatan Dari kompetensi Sekolah Kemudian Kompetensi guru Dan juga Kinerja sekolah Indikatornya Kepersekolah Mampu Merancang Kegiatan Workshop Yaitu Merancang Media Pembelajaran Interaktif Dengan Kanfa Dan juga Mampu Melanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi Bagi Peningkatan Pembelajaran Dan Manajemen Sekolah Langkah Kegiatan Sebelumnya Tentu Diorin Kegiatan Sosialisasi Pemaparan Biasa Materi Tentang Yang saya Dapatkan Untuk Kegiatan ISR Yang pertama Langkah Kegiatan Yang pertama Tersiap Kebetulan SD Tetangga SD Negeri Negara Lampar Ada Seorang Guru muda Yang Berbukur Rangkatan Pak Kemudian Sekarang Ada Pengajaran Praktek Yang Ketan 9 Maka Inisiatif Saya Berdiskusi Dengan Bila Untuk Meminta Beliau Sebagai Tarasumber Pada Kejiatan Pemaparan Mas Faisal Asini Bakhtiar Aslinya Orang Bumiayu Tapi Ditugaskan Di Kecamatan Dosari Nah Pada Tahun Dilaksanaan Dilaksanakan Pada Hari Jumat Hari Jumat Dimana Disampaikan Diawoi Dengan Penyampaian Oleh Kepala Sekolah Satukan Kemudian Dari Ketua Panitia Lanjutkan Dengan Pemurahan Dan Akhir Dengan Pemurian Tugas Bapak Ibu Untuk Menyusun Media Pembelajaran Dan Monitoring Dan Polosinya Itu Dilakukan Selama Satu Minggu Karena Dengan Beberapa Yang Masih Keterbatas Dan Menggunakan IT Makan Dibilih Waktu Satu Minggu Untuk Menyusun Media Tersebut Sumber dayanya Tentu Kepala sekolah Seluruh Rekan Guru Bukan Menggunakan Thomas Tapi Menggunakan Rekan Guru Pemurian Tentu Pemurian Pemurian Dalam Pesek Katedik Di Proyektor Dan Sosystem Kegiatan Berikutnya Adalah Supervisi Akademi Lukas Kocing Terhadap Dua Buruh Yang Pertama Lukas Buga Kemudian Lukas Lima Dimana Dibu Sepertai Ini Tujuannya Adalah Menemukan Statistik peserta didik dan juga pada pembelajaran diversasinya. Yang terjadi pada saat observasi di mana guru kelas 2 ini belum menggunakan media pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan karena ini menggunakan operasi maka yang lebih diutamakan adalah pemampuan awal dari peserta didik. Mungkin ada yang dalam hikuman natural, ada yang lebih bagus, maka perbedaan dari diversasinya di situ. Secara penilaian pembelajaran dilakukan skornya itu 7,8,05 pada dikerjaan yang baik. Risikus 2, perubahan atau perbaikannya itu pada konten dan juga prosesnya. Jadi menggunakan media yang berbeda setiap kelompoknya sesuai dengan pemampuan awal kemudian prosesnya juga diberikan. Ada yang video, video pembelajaran, ada juga yang dengan dibatuh lupa-lupa yang sudah disiapkan. Di risikus kedua ini penilaiannya meningkat sebesar 80.4 itu untuk guru kelas 2. Di guru kelas 5, saya memilih Pak Asetuan Dhani sebagai guru muda yang juga sedang mendaftarkan diri menjadi guru keberang angkatan 11. Mudah-mudahan bisa lolos dan mengikuti kegiatan. Jadi ini sebagai inspirasi buat beliau untuk tetap selamat mengikuti kegiatan guru keberang. Nah, di guru kelas 5 ini fokusnya ke pemanfaatan media atau sikus pelajar dan juga penerapan pembelajaran diperasiasi. Kendaraan yang muncul yaitu pembelajaran diperasiasi belum menampak pada sikus pertama, tapi secara keseluruhan nilainya 80 pada peringkat baik. Kemudian sikus 2-nya beliau mencari bahan belajar dari video pembelajaran di Youtube. Kemudian menggunakan kanva yang kemudian sudah disusun. Dan sempurna beliau naik 10% diperasiasi 88. Karena kegiatan telah modul ajar, kebetulan kalau modul itu sendiri kita apa yang disampaikan kemarin, apa namanya ATM atau ATM mungkin ya. Kita mendownload dari apa yang sudah ada, kemudian kita merubah atau memodifikasi sedikit, disesuaikan dengan kebutuhan kita pada pembelajaran diperasiasi. Untuk yang kelas 2 itu setelah dianalisis, nilainya itu pada 72,92 pada kategori cukup. Kenapa? Karena ini kelas 2 dan kelas 2 itu baru menerima, sehingga banyak hal yang masih kurang dirasakan dalam modul tersebut. Sama dengan modul ajar fase C di kelas 5 juga, justru ini nilainya lebih rendah dari yang fase A yaitu 77,83. Kemudian perlaksanaan kegiatan berikutnya adalah kajian aspek manajerial. Yang pertama yang dilaksanakan bersama-sama itu adalah KWSP dengan RKS yang dilaksanakan bersama karena waktunya terlalu mepet. Hasil terangnya adalah yang pertama pada KWSP itu karakteristik kemitraan dan pembiayaan itu pada satuan pendidikan itu belum muncul. Kemudian visi juga masih belum sesuai dengan perfil belajar panasila, misinya juga ada yang tidak sesuai dengan visi, kemudian di KWSP tidak dijelaskan secara rensi perencanaan evaluasi. Dan yang terakhir itu bagian penutup tidak muncul pada KWSP yang sudah berubah. Yang RKS, analisis pendidikan pada tingkat nasional dan internasional itu belum dilakukan, kemudian tujuannya belum mengacu pada SKR, dan yang ketiga adalah belum lihat adanya perencanaan dalam melibatkan masyarakat. Hasil telah pada lapor pendidikan, kemampuan operasi kita sebetulnya naik hampir 376 persen, yang lebih luar biasa naiknya, tapi pada, justru pada kemampuan literasinya indikator dapat mencapai penerbangan yang terkendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks informasi. Nah, kegiatan terakhir, monitoring dan evaluasi itu berarti seluruh kegiatan dimonitorin dan evaluasi bersama, dimulai dari kegiatan RTK, workshop, kemudian supervisi, dan sampai pada gajian aspek manajerial, di mana nilainya untuk kompetensi kekolok sekolah itu 84, sekian, sedangkan untuk kirihan Zaguru, Alhamdulillah, dan dirancang luar biasa di Amerika Serpuluh. Nah, terakhir, simpulan dan saran, di mana kegiatan workshop sebagai salah satu, program RTK, SDF Negeri Negeri 05, dapat meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan kompetensi guru dalam desain media penggajaran dengan kanva. Kemudian, kegiatan supervisi akademik di basis coaching terhadap guru, dapat meningkatkan kompetensi supervisi akademik kepala sekolah. Kemudian, untuk saran, kegiatan pembangunan keperkosian seperti ini, ke depannya, harus ditingkatkan agar dapat membantu guru-guru mencahkan persoalan-persoalan yang menggiatapi sehari-hari, sesuai dengan topoksinya sebagai guru profesional. Dan kemudian, untuk membantu guru meningkatkan kemampuannya dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang membutuhkan sekolah harus melaksanakan supervisi akademik minima satu kali dalam satu semester. Itu tadi penyampaian dari seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya dan mona mata segala berkurangnya. Berikutnya, mari kita saksikan video